Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan gimana kabar kalian Semoga baik-baik aja ya Ya hari ini gue masih berada di Sumarekon Gue ingin berbagi pengalaman ya Tentang menjadi seorang Motovlog gitu Gue bukan motovlog yang keren Gue bukan motovlog yang Senior, gue bukan motovlog yang Banyak pengalaman ya Gue hanya motovlog Seseorang yang pemula gitu Ya jadi ini gue ingin berbagi pengalaman Karena kita merintis dari awal Jadi gue bikin channel motovlog itu Dari 2018 atau 2019 ya Ya segitulah Mulai-mulai awalnya kita Dan sekarang 2023 Gimana channel gue ini Kalian lihat ya Masih berkembang lah insya Allah Jadi sukses gitu Kayak youtuber-youtuber motovlog yang lain Oke Gue ingin berbagi pengalaman tentang Gimana ya menjadi seorang motovlogger gitu Menjadi seorang motovlogger gitu Itu sebenernya risiko yang sangat berat gitu ya Karena apa? Karena kita langsung ke jalan gitu Ke dunia jalanan Jadi seorang youtuber yang Apa namanya ya? Risikonya yang luar biasa gitu Daripada yang youtuber-youtuber Yang hanya Kayak apa ya? Kayak Ya yang mudah gitu loh Kayak konten kreator Di tutorial-tutorial Terus yang Di rumah Yang bisa dikerjakan di rumah itu sangat Jauh ya Kalau kita ini langsung ke jalan lah Langsung ke dunia jalan Nah Nah ada perempatan Bulatan gini nih ribet Ya kita langsung ke dunia Asfal gitu Ya disini Ada minusnya Ada plusnya Jadi minusnya itu kita Cari-cari konten gitu ya Apalagi kalau bensinnya udah habis nih Aduh nih Kita harus beli bensin lagi Jadi disitulah Kita Harus cari cara Nyari konten gitu Terus juga Ya bensinnya juga Emang harus Kita harus isi Terus Dibilang buang-buang bensin sih Ya iya juga sih Karena kita Apalagi kalau Apa namanya ya Gak dapet konten Gak dapet konten Terus kita nyari-nyari konten Nah disitu yang buang-buang bensin Sayang banget Tapi yang namanya juga usaha Nah plusnya apa Plusnya itu kita Jadi Itu ya Jadi ngerti jalanan Jadi ngerti Tentang Ya Bawa motornya gimana Gitu ya Jadi kan semakin meningkatkan ya Kali kalau Nge-vlog itu sambil touring Wah enak banget itu Ada gitu Seorang motorvlog Bikin itu touring-touring terus ya Misalkan Jakarta Wonosobo Terus bikin lagi video Jakarta-Surabaya Jakarta Lampung Ini luar biasa banget Apalagi kalau sampai keluar pulau Gitu Ya gimana nih kalian yang Motovlog-motovlog pemula ya Mudah-mudahan Sukses-sukses terus ya Untuk kalian-kalian juga Apalagi dalam kemacetan Ini Nge-vlog dalam macet-macet ini Emang harus butuh konsentrasi tinggi gitu Dalam Bawa kendaraan Terus Sambil bicara Apalagi kalau kontennya kita Lupa-lupa gitu Kita misalkan ngebahas Tentang motor Kehabisan bensin Atau Tentang Service-service-service gitu Ya itu kita lupa tuh Dalam keadaan situ Kita harus service Buka apa dulu Buka apa dulu Apa yang harus dibenerin Itu lupa Bener-bener lupa Duh Terus kita catat di hp Kita berhenti dulu Kita lihat dulu di hp Catatan kita Itu luar biasa banget itu Pernah gue tuh sering banget Lupa-lupa-lupa Ya akhirnya Turun Baca teks lagi Itulah seorang motovlog ya Ya Gimana kalian Tulis aja di kolom komentar ya Ini macet banget jalanan Oke Nanti di next video kita lanjutin Tentang video apa aja ya Oh iya di video gue tuh Ada playlist Motovlog pemula Jadi kalian bisa lihat disitu Oke Sekian dari gue Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.